Untuk mengetahui keseruan ajang balap MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Herman Juhdi. Herman, hari ini balapan dimulai jam berapa? Baik, adik dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir atau final balapan gelaran MotoGP 2023 seri ke-15 di sirkuit Mandalika. Hari ini setelah Jorge Martin, kemudian Luca Marini dan Marco Benzegi serta rider-rider lainnya akan membuktikan kecepatan mereka di lintasan sepanjang di lintasan sirkuit Mandalika. Mereka akan beradu untuk merebut posisi puncak di gelaran ini. Sementara untuk starting hari ini hasil akan ditentukan berdasarkan hasil kualifikasi atau sama dengan starting grade saat sprint race. Marini akan berada di pole position disusul kemudian Pinales dan Alec Espargaro di posisi kedua dan ketiga. Selain menampilkan hari ini, selain menampilkan para rider di kelas MotoGP, Moto2, Moto2 dan Moto3 Indonesia Grand Prix 2023 ini juga akan menghadirkan IDMITSU Asia Talent Cup. Pembalap tuan rumah Pega Pratama akan setelah tampil tercepat pada sesi latihan akan juga turun di kelas ini. Hari terakhir ini juga diisi dengan dimulainya race IDMITSU Asia Talent Cup yang menjadi pembuka dari gelaran ini. Kemudian para rider juga akan menyapa para penggemarnya yang akan bertanding sebelum dilakukan bertanding. Selanjutnya akan berlangsung race kelas Moto3 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah diikuti dengan race kelas Moto2 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun kelas MotoGP akan memulai race pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Selain itu dapat kami kabarkan bahwa pergerakan penonton saat ini di area Bundaran Selamat Datang Mandalika juga sudah terlihat para penonton yang rehat sejenak untuk kemudian nanti masuk ke area sirkuit Mandalika. Di sini belum terlihat aparat keamanan atau penjagaan dari penyekatan karena memang sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah para petugas akan berada di tempat ini untuk melakukan penyekatan. Ada dua area parkir yang akan digunakan untuk para penonton agar bisa mengakses shuttle bus menuju ke area sirkuit Mandalika. Salah satunya di antaranya tempat kami mengabarkan saat ini di Bundaran Songgong atau Bundaran Selamat Datang Mandalika. Nanti para penonton yang melalui jalur bypass Mandalika Bandara Internasional Lombok akan berhenti di sini untuk memarkir kendaraan mereka di sekitar bundaran ini. kemudian akan menggunakan shuttle bus menuju ke sirkuit Mandalika. Yang kedua kemudian di Bundaran Mong nanti atau di area parkir Masjid Nurul Bilad nanti para penonton akan memarkir kendaraan mereka untuk kemudian menarik, menaiki shuttle bus yang akan membawa mereka ke gate atau tempat pengecekan tiket masuk untuk ke area ke dalam sirkuit Mandalika. Demikian Adit. Baik, terima kasih Herman Judi mengabarkan langsung dari sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas dan selamat menonton MotoGP Mandalika 2023. Pemirsa sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.